Kalau kita lihat ya dari terminologi ini tidak ada tanggung jawab hukum terhadap seorang presiden atau gubernur untuk menuntaskan janji-janjinya dalam 100 hari. Tapi itu jelas tentu saja tidak mungkin. 100 hari orang menyelesaikan janji-janji kampanyenya membentuk tim percepatan Sumatera Barat menuju daerah Madani. Saya jujur saja tidak melihat hal signifikan apa yang bisa kita lihat dari tim ini. Apalagi biasanya penyebutan Madani, sejahtera, hanyalah slogan-slogan yang tampak di permukaan tanpa mampu direalisasikan dengan baik. Politik hukum menarik diulas, kadang menciptakan kemelut, kadang menyesatkan. Jangan sampai terjerumus, publik berhak tahu kebenaran. Dalam alam pikiran, kita berdialog agar kebenaran bisa diungkapkan. Simak alam pikiran Ferry Amsari di langgam.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa cerdas langgam.id Bertemu lagi bersama saya Ferry Amsari di alam pikiran. Hari ini kita akan membahas berita ini Tentang seratus hari gubernur Sumatera Barat, Pak Mahyeldi Ansarullah dengan Audi Joynaudi. Seratus hari sebenarnya adalah terminologi politik dalam aspek kesejarahan dan lebih banyak digunakan untuk menilai kinerja presiden atau gubernur di Amerika Serikat. Kenapa seratus hari penting? Seratus hari memperlihatkan potensi janji-janji kampanye dan keberhasilan seorang pimpinan di sebuah negara atau provinsi. Kalau kita lihat ya dari terminologi ini tidak ada tanggung jawab hukum terhadap seorang presiden atau gubernur untuk menuntaskan janji-janjinya dalam seratus hari. Tapi itu jelas tentu saja tidak mungkin. Seratus hari orang menyelesaikan janji-janji kampanyenya. Nah oleh karena itu dalam seratus hari gubernur Sumatera Barat kita bisa melihat apakah kemudian telah terjadi atau ada langkah-langkah yang signifikan untuk mewujudkan janji-janji kampanye gubernur Sumatera Barat. Banyak orang berkata Pak Gubernur sudah mencoba melakukan banyak hal untuk mewujudkan janji kampanye-nya bahkan merelasikan dengan kedatangan sejumlah para menteri di Sumatera Barat. Kedatangan itu tentu saja penting dalam diplomasi antara daerah dan pusat tetapi belum tentu memastikan janji kampanye terpenuhi. Oleh karena itu seringkali kepala daerah memperlihatkan wajah seremonialnya dibandingkan memastikan janji-janjinya bisa terwujud. Nah ada berbagai rencana yang sudah dilakukan misalnya membentuk tim percepatan Sumatera Barat menuju daerah Madani. Saya jujur saja tidak melihat hal signifikan apa yang bisa kita lihat dari tim ini. apalagi biasanya penyebutan Madani sejahtera hanyalah slogan-slogan yang tampak di permukaan tanpa mampu direalisasikan dengan baik. Tentu saja kita masih punya waktu panjang untuk melihat bagaimana kinerja Pak Mahyaldi dan Pak Audi tetapi kemudian menjederhanakan persoalan terhadap hal-hal seremonial sebagai wujud dari sebuah janji kampanye menurut saya itu berlebihan. Saya berkeyakinan masih banyak harapan untuk bisa dilakukan tetapi kalau kemudian dalam 100 hari ini tidak ada perwujudan langkah-langkah yang konkret maka sebenarnya kita sudah melihat potensi buruk ke depannya. Bagi saya dan Langkam.id tentu sebagai sebuah media yang bertujuan mengawal publik luas kami berharap dengan apa yang disampaikan hari ini Gubernur Sumatera Barat dan Wakil Gubernur teringat terhadap janji kampanyenya apalagi Sumatera Barat cukup luas dengan 19 kabupaten dan kota sementara perekonomian yang masih jauh dibandingkan daerah-daerah sekitarnya. Oleh karena itu, bermudahan di 100 hari lebih berikutnya Pak Gubernur dan Pak Wagub betul-betul sudah mampu mengarahkan kita semua kepada ekonomi sumbar yang lebih baik, kepada iklim perpolitikan yang lebih baik, kepada pelayanan publik yang lebih maksimal, dan perlindungan hak-hak warga negara yang semakin gitu. Salam cerdas Langkam.id Alam Pikiran Ferry Amsari 青 tengah-hak Selato ... ... Dari ... ... ... Terima kasih telah menonton!